Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil MyWay Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah informasi yang terbaru yang berkaitan dengan seleksi guru P3K dan CPNS tahun 2021. Dan tentunya teman-teman guru honorer dan CPNS juga harus mendengarkan informasi ini. Nah disini kita langsung saja ke informasinya, kira-kira informasi apa yang ada disitu, yang ada disini. Disini jelas teman-teman ya, disini ada sebuah informasi yang cukup menarik yang semestinya teman-teman harus lihat. Itu diposting pada hari ini tanggal 24 Agustus 2021 hari Selasa ya. Ya hari Selasa, disini syarat peserta tes CPNS 2021 dan P3K pilih PCR atau antigen. Nah disini menunjukkan video admin kemarin bahwa disini sudah muncul aturan terbaru teman-teman bahwa semua peserta tes CPNS 2021 dan tentunya P3K guru dan non-guru itu wajib melakukan swap ya. Swap apakah swap memilih PCR atau swap antigen. Jadi disini teman-teman guru honorer dengan CPNS itu bisa memilih apakah memilih PCR dan antigen. Dan ini langsung dilansir di salah satu media terkenal yaitu jpnn.com, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia. Nah disini kita langsung saja ke titik fokusnya teman-teman ya. Bahwa di Jakarta Badan Kepegawaian Negara BKN mengeluarkan surat tentang jadwal tes CPNS 2021 dan P3K yang dimulai 2 September. Jadi baru-baru ini memang BKN mengeluarkan jadwal resmi ya, jadwal secara tertulis melalui surat tentang pelaksanaan tes CPNS 2021 dan P3K. Itu yang dimulai pada tanggal 2 September. Jadi dimulai pada tanggal 2 September teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu apakah pas tanggal 2 September atau setelah tanggal 2 September maka akan diadakan seleksi kompetensi untuk CPNS dan P3K. Nah disini jadwal tersebut tertuang dalam surat nomor 7787 tentang BKS 0401 SDE 2021 tentang jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3 Kanon Guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 tertanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa nantinya pelaksanaan CISN itu baik itu P3K Guru, Non Guru ataupun CPNS itu akan dilakukan dengan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan itu memang sudah tertuang di surat 7787 BKS tentang jadwal SKD CPNS yang ditanda tangani langsung oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen. Jadi teman-teman itu wajib melakukan swab ya, swab apakah teman-teman memilih swab antigen atau teman-teman memilih swab PCR ya seperti itu. Nah disini kita bisa melihat disini berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara CISN tahun 2021 itu wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Nah disini teman-teman ya, antara lain melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam ya atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif. yang pelaksananya wajib dilaksanakan sebelum seleksi CASN tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah disini yang paling penting yang harus diketahui oleh teman-teman guru honorer dan CPNS itu sendiri adalah jadi ini dipilih mau PCR atau antigen namun hasil tes COVID-19 yang dibawa harus masih berlaku sesuai dengan ketentuan kata PLT Kepala BKN Bimahariawebisana kepada jpnn.com selesai ya. Jadi disini teman-teman ya, teman-teman itu disuruh memilih ya disini teman-teman bisa memilih apakah teman-teman melakukan swab PCR atau teman-teman melakukan swab antigen ya. Sedangkan untuk vaksinasi Bimah menegaskan tidak semua peserta harus membawa kartu vaksin. Ketentuan vaksinasi itu pun dosis pertama hanya berlaku bagi peserta tes CPNS 2021 dan P3K di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi memang teman-teman ya untuk kartu vaksin itu memang tidak masuk dalam prasyarat utama tetapi itu ada dikhususkan untuk vaksin dosis pertama itu untuk wilayah di Jawa berarti meliputi semua provinsi yang ada di Jawa, kemudian di Madura, dan tentunya di Bali. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi disini khusus untuk daerah-daerah lain selain Jawa, Madura, dan Bali itu hanya wajib melakukan swab ya. Apakah swab PCR atau swab antigen seperti itu. Kan belum masyarakat ya, kan belum semua masyarakat yang divaksin apalagi di luar Jawa, Bali, dan Mudar makanya secara tersebut belum bisa diberlakukan menyeluruh. Nah disini rekomendasi ketua Satgas COVID-19 mengharuskan seluruh CASN 2021 dilakukan secara ketat. antara lain melakukan swab tes RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid tes antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN. Teman-temannya seperti itu. Kemudian teman-teman itu menurut Satgas, aturan tambahan dari Satgas dan BKN itu adalah Teman-teman menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar, berarti double masker. Kemudian jaga jarak, physical distancing minimal 1 meter teman-teman ya. Minimal 1 meter. Kemudian cuci tangan dengan handsen iteser. Kemudian ruang kegiatan maksimal diisi oleh 30% dari kapasitas normal ruangan ya. Jadi diisi 30% ya dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN 2021. Nah, bagi peserta seleksi CASN 2021 di Jawa, Madura dan Bali itu wajib dipaksin dosis pertama. Nah, di sini seperti itu ya. Kemudian peserta tes CPNS 2021 dan P3K wajib mengisi formulir deklarasi sehat ya. Ini juga wajib teman-teman ya yang terdapat di website SSCISN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada hari pertama sebelum ujian ya. Formulir yang diisi, jadi teman-teman harus lihat formulir yang diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi nanti itu akan ada PIN registrasi teman-teman ya, PIN registrasi. Jadi ketika teman-teman menyerahkan swab antigen dengan kartu deklarasi sehat dan semua persyaratan yang diminta maka teman-teman akan diberikan PIN registrasi dari Panitia Pelaksana. Namun apabila tidak memberikan atau tidak menyerahkan deklarasi sehat dengan swab antigen atau PCR dan kartu identitas serta kartu peserta ujian maka teman-teman itu bisa jadi tidak diberikan PIN registrasi yang artinya teman-teman tidak bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi P3K ataupun CPNS. Nah di sini yang menarik dan bahkan banyak yang mempertanyakan apa sih sebenarnya itu PCR, apa itu PCR, dan apa itu antigen. Nah kira-kira berapa biaya untuk PCR dan berapa biaya untuk antigen. Nah sekarang kita coba cek di sini perbedaannya teman-teman ya. Di sini di salah satu media elektronik juga yang terkenal yang diposting oleh salah satu teman di grup WhatsApp yaitu di Kompas TV di sini ada rincian harga tes PCR dan swab antigen di Kimia Pharma jadi ini khusus di Kimia Pharma teman-teman ya jadi di sini harga tes PCR dan swab antigen di Kimia Pharma untuk swab PCR itu harganya Rp495.000 teman-teman ya nah ini admin dapatkan di salah satu grup WA ya dan dia dapat juga di Kompas TV, di screenshot, kemudian dikirim ke grup WA makanya admin tertarik dan admin coba bahas di konten ini apakah betul harganya segini atau bagaimana itu yang jelasnya kami dapatkan di salah satu media elektronik juga yaitu Kompas TV seperti itu dan untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek sendiri di tempat teman-teman melakukan swab antigen ataupun swab PCR ini cuma semacam informasi saja teman-teman ya untuk tes swab PCR itu kemungkinan harganya itu sekitar Rp495.000 sedangkan swab antigen rate about pan bio admin juga tidak paham ini apa ini about pan bio dan jelasnya harganya itu sekitar Rp125.000 kemudian swab antigen selain pan bio reguler itu sekitar Rp85.000 jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa tes swab PCR itu jauh lebih mahal daripada tes swab antigen seperti itu teman-teman dan coba kita buktikan di Google teman-teman ya kita coba buktikan di Google apa sih sebuah perbedaan swab antigen dengan PCR nah disini sudah banyak yang melakukan browsing kita coba browsing ulang juga teman-teman ya nah disini di http healthycompass.com ya perbedaan swab antigen dan PCR dalam tes COVID-19 sekarang kita lihat apa kira-kira isinya oh ini terblokat teman-teman kita lihat disini yang kedua nah disini disini ada gambar orang ya ketahui perbedaan dari swab test antigen dan PCR ya oke ya ya nah disini untuk swab test antigen dan polymer chain reaction ya jadi kepanjangan dari PCR itu adalah polymer chain reaction adalah pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi infeksi virus corona kedua pemeriksaan ini menjadi yang paling mungkin dilakukan apakah kamu masih bingung dalam bedakan di jenis pada dasarnya swab antigen dan PCR sangat berbeda nah disini kita lihat perbedaannya swab test antigen dan PCR adalah dua jenis pemeriksaan yang berbeda untuk lebih mengetahui seperti apa waktu yang dibutuhkan hasil yang keluar dari kode pemeriksaan inilah perbedaan yang perlu diketahui swab antigen membutuhkan waktu yang sebentar yaitu 30 sampai 60 menit sedangkan prosedur tes PCR membutuhkan waktu paling cepat sekitar satu hari jadi PCR jauh lebih lama teman-teman ya pemeriksaannya hal itu karena banyak sampel yang harus diperiksa sedangkan ketersediaan alat untuk PCR masih terbatas terkadang hasil dari PCR diperlukan waktu hingga sekitar satu minggu namun hal ini juga berkaitan dengan tingkat akurasi dari tes tersebut jadi dari segi kualitas memang dari segi akurasi itu PCR swab PCR itu memang lebih bagus atau lebih akurat daripada swab antigen teman-teman ya nah disini tingkat akurasi hasil pemeriksaan perlu kamu ketahui bahwa PCR adalah pemeriksaan penunjang yang mendeteksi virus corona yang paling akurat akurasinya bisa mencapai 80 sampai 90 persen sementara swab antigen memiliki tingkat akurasi di bawah PCR ini sudah dijelaskan bahwa swab PCR itu tingkat akurasinya itu teman-teman itu adalah sekitar 80 sampai 90 persen sedangkan swab antigen itu memiliki tingkat akurasi di bawah PCR nah sampel yang diperiksa PCR dan swab tes antigen sama-sama menggunakan lendir dari hidung saya ulangi sama-sama menggunakan lendir dari hidung atau tonggorokan sebagai sampel proses pengambilan lendir ini melalui swab seperti itu nah sedangkan mengenai biaya pemeriksaan batasan tertinggi untuk pemeriksaan PCR termasuk pengambilan swab adalah maksimal 900 ribu rupiah ya per sekali tes jadi memang swab PCR itu jauh lebih mahal itu standarnya sekitar 300-400 dan paling tinggi itu sekitar 900 ribu ya untuk yang tertingginya sejauh ini PCR masih menjadi tes yang paling akurat ya untuk mendiagnosis infeksi virus corona seperti itu teman-teman ya nah jadi memang jika kita simpulkan memang dari tingkat akurasi memang swab PCR itu jauh lebih akurat daripada swab antigen tetapi biaya mahal itu untuk PCR teman-teman ya yang paling rendah saja sekitar 400-an yang tarif tertinggi itu itu sekitar 900 ribuan per sekali tes sedangkan yang swab antigen itu mungkin sekitar 125-200-300 ribu saja teman-teman ya seperti itu jadi BKN dan Satgas COVID itu memberikan kebebasan kepada teman-teman apakah memilih swab PCR atau antigen seperti itu teman-teman ya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi admin semoga video bermanfaat jika ada kesalahan mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati